Hmm, kayaknya aku harus menghias kue nih. Pakai frosting hitam dong, pastinya. Yuk mulai. Gak bakalan susah kok. Tinggal gerakin piping bagnya melingkari kue. Habis bikin lingkaran, tinggal dikasih garis. Pas di tengah. Lalu satu lagi dari arah satunya. Bikin yang diagonal juga. Wah, ternyata gampang ya. Setelah itu bikin lingkaran yang lebih kecil. Biar mirip kayak sarang laba-laba. Sarang laba-labanya selesai. Tinggal hias tepiannya. Bagian ini gampang banget. Bikin bentuk kayak gini. Lanjutkan menghias semua tepian kuenya. Duh, frosting hitamnya habis nih. Kalau gitu pake cookies hitam aja deh. Tinggal dihancurin dan taburin di atas kuenya. Pastiin kelihatan bagus, tapi kuenya masih kurang gelap. Makanya aku pake cat semprot kue yang aman buat dimakan. Oh, ada enit. Yikes, kue ini gak banget terlalu gelap deh. Tapi aku tahu harus ngapain. Tambahin marshmallow warna-warni. Tinggal taruh aja di atas kuenya. Duh, imutnya. Kayaknya masih ada yang bisa ditambahin deh. Permen warna-warni. Sprinkle pelangi. Yes, setidaknya aku berhasil bikin setengah kuenya lebih ceria. Karena kuenya akan lebih baik dengan warna-warni yang bikin happy. Enit, kamu ngerusak kueku. Hei, aku cuma bikin kuenya lebih cantik. Berhenti. Jangan berantem cuma karena dekorasi kue. Kamu dan kamu, kayaknya kalian butuh sedikit tantangan. Oh, wow. Kayaknya dia nyuruh kita nyelesaikan tantangan. Ya, betul. Ini adalah tantangan menghias kue. Hai. Lihat gaunku. Gimana menurut kalian? Oh, bagus. Kayaknya sih. Bagus? Cuma bagus aja. Baiklah, kalau gitu. Kita mulai aja deh tantangannya. Tantangan gaun. Uh, marshmallow. Aku mulai suka tantangan ini. Permen warna-warni dan empuk ini gak banget deh. Aku butuh sesuatu yang aku banget. Pakai fonden hitam ini aja biar langsung bisa dibentuk. Langsung bikin bentuk gaun pastinya. Nah, bentuk dasarnya udah kelihatan. Tinggal detailnya. Pakai bantuan alat ini. Terus pakai warna lain. Tinggal dibentuk semauku. Potong pakai pisau. Aku cuma butuh segini aja. Nah, kayaknya udah cukup nih biar ku bentuk lagi. Bentuk bagian bawahnya. Terus ambil fonden hitam yang tadi. Lalu aku ambil fonden lagi buat jadi kain gaunnya. Satu lagi di sisi sebelahnya. Persis kayak gini. Tambahin kancing dan tekstur ke gaunnya. Hasilnya oke juga. Lalu ambil fonden putih. Giling supaya jadi lebih lebar dan tipis. Potong dengan pisau kecil. Agak susah sih. Jadi hati-hati megang pisaunya. Udah jadi. Aku bikin kerah warna putih. Ambil fonden yang sesuai warna kulit. Terus langsung dibentuk. Kali ini bentuk silinder. Lalu gunakan pisau kecil lagi. Aku bikin tangan. Lengkap dengan jari-jarinya. Lalu buat bagian lengan baju kayak gini. Tambahin aksen warna putih. Tempel tangan yang baru aja kita buat. Ku buat kedua tangannya menyilang supaya kelihatan keren. Aku harus jujur nih. Kepalanya aku ambil dari bonekaku. Nah, sekarang waktunya dipasang di atas kue. Selesai. Sekarang aku pasang marshmallow yang menjijikan ini. Setidaknya marshmallow-nya udah kutusuk. Aku cuma perlu menutup kuenya dengan marshmallow. Hmm, kayaknya masih ada yang kurang deh. Oh iya, tinggal tambah cat semprot hitam yang aman buat dimakan. Eh, ribet juga ya pakai gaun ini. Bagian lengannya terutama. Lah, 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 mulai dari mana nih? Aku kebanyakan ide. Aku cuma perlu memberi ruang di sekitarku sebagai sumber inspirasi. Uh, tulenya nyangkut di kukuku. Uh, nyebelin banget. Oke, berhenti menghiaskue. Eh, kenapa bisa nyangkut di kukuku gini? Waktunya udah habis. Mari kita lihat karya kalian. Hmm, nggak segelap yang kubayangkan, tapi lihat hasil karyaku. Aku bahkan memakai marshmallow seperti yang disyaratkan. Gimana sih? Nggak seharusnya aku pakai kacamata pas pakai baju ini. Sekarang mari kita lihat hasilnya. Hmm, ternyata emang perlu pakai kacamata biar kelihatan jelas. Ya ampun, cantiknya. Hasil karya yang imut sekali. Bukan imut, lebih kegelap sih. Oh, ada yang mau coklat panas? Nggak, sorry. Nggak bakal mempan. Wednesday pemenangnya. Udah jelas banget sih. Pasti aku yang menang. Hiasan kuemu bagus banget. Aku seneng banget. Wow! Oh ya, dengarkan irama keren ini. Apa? Ya ampun, tikus! Ngebosenin banget sih. Tantangan berikutnya udah bisa dimulai belum? Pergi jauh-jauh tikus menjijikan. Ayo. Oke, kembali ke tantangannya. Tema kali ini tikus. Tikus, seriusan nih. Duh, harus bikin apa nih? Dan ini bahan yang harus dipakai. Hmm, kayaknya aku ada ide nih. Pergi jauh-jauh gih keju cedar. Aku punya yang lebih oke. Hmm, aroma blue cheese yang berjamur. Kamu boleh aja main-main dengan kejumu yang bau itu. Aku mau mulai berkarya. Oke, aku punya fondant yang warnanya mirip keju. Harus mulai dibentuk nih. Pastiin fondantnya lembut ya. Lalu giling dengan penggiling adonan. Aku mau keju. Eh, maksudku fondant ini jadi tipis. Aku pakai benda ini buat mencetak lingkaran kecil. Bulat sempurna. Kalau udah, langsung diambil deh. Nah, bikin yang banyak dengan rupa-rupa ukuran. Sekarang aku bisa taruh lingkarannya ke sini. Oh, bagus sekali. Terus aku isi piping bag pakai frosting. Kasih garis tipis di seluruh tepinya. Jangan lupa di tepian lingkarannya juga. Semuanya yang besar dan yang kecil. Yes, ya ampun. Kelihatan kayak kartun keju ya. Tapi belum kelar nih. Kita kasih frosting lagi ya. Beri titik-titik dengan warna kuning yang lebih mudah. Lalu beri garis-garis kayak gini yang rapi ya. Pelan-pelan aja. Nah, udah nih. Jadi kelihatan tajam ya detailnya. Ih, sulit dipercaya. Hasilnya bagus banget. Oh, dan Wednesday masih aja pakai warna hitam gelap. Wow, ternyata kerjaku cepat juga ya. Itu karena tadi kamu nguasain penggiling adonannya. Sekarang aku mau nutup blue cheese punyaku pakai fondant hitam. Selesai. Keju hitam. Untuk kutu-kutu di luar sana dan kamu. Oh, maksudmu boleh kucoba? Oke lah, kalau gitu. Sini, biar kucobain ya. Bentuknya menarik juga sih. Penasaran sama rasanya? Ya, silahkan. Oh, tidak. Rasanya agak aneh ya. Aku nggak bisa diginiin. Kamu, Wednesday, jauh-jauh dari sini. Dana, Wednesday. Sampai jumpa lagi. Semoga ya. Agak serem ya. Oh, kamu siapa? Wednesday. Oh, gitu ya. Oke, karena Wednesday udah balik. Kita lanjutin tantangannya. Jadi itu yang dilakuin di sini. Ngaduk-ngaduk aja. Hmm, bau apa tuh? Oh, tidak. Gosong. Tidak, tidak. Jangan gosong dong. Harus gimana nih? Ahem. Agak berasak nih. Ya ampun. Situasi ini bikin aku stres berat. Popit, ini bakal bikin aku rileks. Eh, bentar deh. Popitnya jadi kasih ide. Buat tantangan kalian, kita pasti bisa shot. Nih, silahkan hias kuenya. Hmm, harus bikin apa ya yang nyambung sama Popit? Tangan ini nggak guna. Ada tengkorak nih. Ya, bola mata ini nih yang kubutuhin. Eh, iu. Sulit dipercaya kamu naruh bola mata di kuemu. Jijik banget sih. Bahkan menurut standarmu. Aku bakal bikin sesuatu yang lebih seru. Cuma pakai coklat putih dan krim ini. Tuang campuran keduanya ke dalam catakan silikon ini. Nggak butuh waktu lama kok buat menuhin catakannya. Selanjutnya kasih pewarna makanan. Pakai warna yang beragam ya. Lalu langsung diaduk pakai tusuk gigi. Nggak harus terlalu rata kok mengaduknya. Aku suka banget deh sama warnanya. Cantik. Kalau udah diwarnain, masukin ke kulkas. Nah, udah jadi nih. Siap dipakai. Sekarang tinggal ditaruh di atas kuenya. Persis kayak Popit pelangi. Tapi bisa dimakan. Duh, apinya. Kenapa nggak padam-padam sih? Baiklah. Lebih banyak Popit pasti berhasil. Mungkin harusnya aku kabur aja. Aku cuma perlu beberapa bola mata lagi. Bagus. Persis kayak yang kubayangkan. Wow, berantakan banget. Kayak ada orang yang habis ngebakar tempat ini. Baiklah. Tunjukin hasil karya kalian. Nih, punyaku warna-warni. Bubble-nya bisa dipencet. Maksudku, hiasannya. Bagus, Enid. Apa? Dia suka benda warna-warni itu. Biar kutunjukin pendapatku. Kueku bakal melihat tepat ke jiwamu. Eww, Wednesday. Jangan lebay dong. Yaudahlah. Karya kalian berdua bagus kok. Yeay, kita sama-sama menang kali ini. Pemenangnya si Tengkorak. Soalnya dia nggak punya mata buat lihat kuemu. Ya, terserah kamu aja lah. Hmm, aku cocok nggak sih pake biru? Wow, dari mana datangnya warna-warna ini? Eww, kebanyakan warna. Nggak banget deh. Maaf, maaf. Tapi aku jadi dapat ide buat tantangan. Tidak. Aku nggak enak badan nih. Oh, dia pergi. Aku nggak ada masalah sih sama pelangi. Dia beneran sakit cuma karena lihat pelangi. Suster, aku tadi lihat pelangi. Kepalaku jadi kunang-kunang nih. Yuk, mulai dengan fondan warna-warni favoritku. Aku campur warnanya sampai dapat warna yang ku mau. Uh, yang ini hampir kelar nih. Lihat deh. Fondannya bisa melar kayak gini. Seru deh. Aku suka banget. Oke, aku punya beberapa warna nih. Cuma perlu dibentuk dikit supaya jadi garis panjang kayak gini nih. Kayak bentuk pelangi, ya kan? Tinggal disatuin. Lalu dilengkungin biar kayak pelangi. Oh, cute banget ya. Pakai pisau ini buat ngerapihin ujungnya. Sekarang yuk ambil kuenya. Ini dia. Kuenya gede ya. Pas buat kue pelangi. Wow, lihat deh kuenya. Tingginya pas banget. Oke, ini dia pelanginya. Warnanya beda sama pelangi kebanyakan. Tapi itu yang bikin cantik. Langsung taruh aja di atas kuenya. Terus aku ambil fondan dengan warna putih ini. Tentu buat bikin awannya dong. Gampang kok. Dibentuk aja pake tangan sesuai yang aku mau. Ya ampun, cute banget hasilnya. Pastiin dipasang di tempat yang tepat. Balik ke fondan putihnya. Giling dulu ah. Sampai lembut dan pipih ya. Jadi bisa dibentuk. Yuk dipotong pelan-pelan ya. Jadi aku bisa dapat bentuk yang aku mau. Yes, aku bikin unicorn. Tinggal ditebelin pinggirnya. Kasih detail di sana-sini biar tambah cakep. Garis di kepalanya ini bikin unicornnya menonjol. Tentunya jadi tambah menarik dong. Tinggal sedikit lagi sebelum ke langkah selanjutnya. Jangan lupa kasih garis di bagian rahangnya. Terus mata dengan bulu mata cantik yang panjang. Lanjut ke bagian favoritku deh. Surayu nih, corn. Beneran penuh warna. Kita gak boleh lupa sama tanduknya nih. Ambil fondan lagi. Belum selesai nih. Kayaknya udah cukup tipis. Nah, aku punya catakan cookies ini. Aku bikin bentuk bintang. Ah, nah udah jadi nih. Bagus. Tapi yuk bikin lebih cantik biar mengilap. Glitter yang bisa dimakan emang serba guna. Pakai yang warna emas biar serah sih sama fondannya. Tinggal ditempel di sisi kuenya deh. Tempel terus bintangnya biar tambah cantik. Lihat semua bintang yang berkilauan ini. Aku suka banget. Dan tentunya ada unicorn dan pelangi juga. Dengan awan sebagai pelengkapnya. Oke, kayaknya kueku udah kelar nih. Oh, Enid. Kuenya benar-benar menakjub kan? Wednesday, dengar. Aku punya solusinya. Kacamata ini membuat kamu gak usah ngeliat warnanya. Beneran gak nih? Biar ku coba aja lah. Berhasil. Sekarang aku jadi tenang dan merasa lebih baik. Makasih atas perawatanmu. Semoga beruntung. Oh, kamu udah balik. Pakai kacamata. Buat apa? Kelihatan aneh sih. Tapi yaudahlah. Biarin aja. Dan ini waktunya ngumumin pemenangnya. Juaranya adalah Wednesday. Haha, bercanda. Dia kan gak ngehias kue. Juaranya ya jelas Enid lah. Yeay, pelangi dan unicorn gak ada matinya. Kira-kira tantangan terakhir apa ya? Oh, gimana kalau tentang kalian? Maksudmu kami. Ini dia tantangannya. Bikin cemilan bareng-bareng. Duh, kayaknya sulit nih. Perlengkapanku siap. Aku udah bisa mulai. Kamu benar. Gak boleh ngeluh. Lanjut aja ke tantangannya. Krayon warna-warni emang seru buat ngegambar. Gak butuh krayon. Pensil aja cukup. Terserah kamu aja Wednesday. Aku lagi gambar cupcake nih. Hmm, selera mereka emang beda banget. Hasilnya bakalan seru nih kayaknya. Oke, aku udah punya desain kuenya. Aku juga, tapi punyaku lebih berwarna. Kalian pasti udah gak kaget kan sama seleraku? Aku mau mulai dengan coklat ini. Wow, kelihatan enak sih. Tapi aku mau mulai dengan krim kocok ini. Aku butuh wajan ini. Mulai dengan memanaskan wajannya biar coklatnya meleleh. Kayaknya udah cukup deh. Harus terus diaduk biar gak gosong. Coklatnya udah siap. Waktunya wajan berisi coklat diangkat. Terus tuang ke dalam mangkuk yang sebenarnya cetakan. Biarin coklatnya mengeras. Lalu lepas cetakannya. Harus hati-hati biar coklatnya gak patah. Nah, udah nih. Aku bikin mangkuk dari coklat. Nih Enid, sekarang giliran kamu. Makasih Besti. Sekarang aku akan isi mangkuknya. Dengan marshmallow pelangi tentunya. Lalu tambahin krim kocok. Langsung tambahin di atas marshmallow-nya. Cicipin dikit. Selanjutnya, permen coklat isi kacang. Tambahin di atas krimnya. Warna-warni banget. Ngeliatnya aja bikin aku happy. Oke, kayaknya udah nih. Wednesday, ku kembaliin ke kamu ya. Sementara kamu ngisi mangkuknya, aku bikin mangkuk satu lagi. Wah, jadi kayak bola ya. Hah, mereka akur banget ya. Ngerjain tantangannya. Ah, Wednesday, kamu mau ngapain? Kawatnya butuhku panasin biar bisa ngebolongin bola coklat ini. Nah, kembang apinya udah tegak berdiri nih. Bisa dinyalain. Cantik juga persikan apinya. Lihat, aku suka nyala kembang api ini. Yeay, lihat betapa meriahnya. Kayak ada perayaan nih. Tunggu, bakalan meledak gak tuh? Tidak! Boom! Ah, tidak! Gak terjadi apa-apa. Syukurlah. Enid, ini garpumu. Makasih, Wednesday. Waktunya makan. Hah, ngancurin cangkang coklat seru juga. Sekarang aku mau cobain coklatnya. Aku juga, ah. Lembut dan manis. Sekarang waktunya makan permen, krim kocok, dan marshmallow. Kalian udah nunjukin bisa kerjasama. Artinya, kalianlah pemenangnya. Selamat! Oh, tunggu. Jangan peluk-peluk. Aku lupa. Tunggu. Aku duluan dong. Silahkan. Dingin banget. Hah? Lihat tanganku. Jadi beku. Aduh. Kenapa gini? Amu gak apa-apa. Matthew, tidak. Gimana nih? Aku harus nyairin Matthew. Tapi gimana? Bentar, aku tahu. Ayo bungkus dia pakai selimut ini. Semoga kamu jadi hangat. Enggak. Ini percuma. Berpikir. Aku tahu. Secangkir teh panas yang nikmat. Ayo minum. Caranya? Oh, imbelin banget. Benar. Di piringmu ada apa? Kamu gak bakal pakai ini, kan? Hmm, coklat. Aku punya ide. Aku butuh kantong segitiga ini. Masukin coklatnya ke kantong. Lalu tuang ke es. Kita bikin lapisan coklat. Aku pengen gambar pohon. Es ini bakal ngerasin coklatnya. Oke, sekarang tinggal diputar. Tambahin lebih banyak coklat ke sampingnya. Ini bakal jadi bagian belakang pohonnya. Kita bikin jadi tiga dimensi. Seru banget ya. Oke, udah cukup. Sekarang aku butuh mixer. Taburin gula leleh berwarna di atasnya. Ini cara yang mudah buat bikin gula putar. Warna hijaunya cocok buat pohonku. Mirip daun, kan? Aku selesai. Cakep banget ya. Oh, iya. Kamu masih beku. Bisa tolong aku? Apa yang terjadi? Oh, ini mah gampang. Uh, akhirnya. Makasih. Fuh, aku cemas banget. Bentar, kamu bikin itu. Keren banget. Tapi aku gimana? Gimana kalau nyendok coklat ini kecangkir? Abis gak ada cara lain. Hasilnya gak bakal bagus. Stop, jangan gitu. Terus? Aku punya sesuatu. Ini dia. Terus diapain coba. Pakai itu buat naburin bubuk coklatmu. Oh, oke. Taruh seringannya di atas kue dan tuang bubuk coklat. Lalu angkat perlahan. Dan hasilnya adalah pola cantik ini. Keren banget. Kamu hebat. Kami selesai. Uh, aku terkesan. Kreatif sekali, Stacy. Alam pasti bangga. Dan pakai coklat sebagai tanah. Memul kau. Dan Matthew, aku suka desainmu. Sangat unik. Sederhana tapi efektif. Ada kontras warna yang indah. Bakal sulit nih nilainya. Kalian berdua lulus. Selamat. Tos dulu, kawan. Wah, barangnya bagus-bagus. Oh, ya. Oh, tapi ini dia. Oh, wow. Aku dulu. Wih, dan... Wah, banyak banget bahannya. Pewarna makanan juga. Dan aku? Ini sih gak bisa dimakan. Aku harus kreatif beneran nih. Hmm, setidaknya bahanku lebih banyak. Kita mulai dari kuenya. Nah, konsistensinya bagus. Lalu kasih yang lembut-lembut. Biar lunak beneran. Sip, jadi kayak adonan lagi. Bahan ini bisa ku bikin apa aja yang ku mau. Coba tebak aku mau bikin apa. Kalau udah lembut dan hijau, bisa mulai dibentuk. Setelah pipih, dipotong. Sedikit hiasan akan membantu. Ini baru oke. Kayak asli, kan? Terus kreasi ku yang berikut. Dikit pewarna makanan juga bagus. Tahu maksudku? Ratain dan siapin bola kuemu. Setelah dibalut seluruhnya, kasih tekstur yang pas. Kamu udah tahu apa ini? Betul. Jeruk, kamu senang bukan pisang. Kayaknya cukup enak dimakan. Wah, aku juga bisa bikin yang mirip. Wah, sulit. Kusapin dong. Yah, udah lebih mending. Makasih. Gimana kalau kita potong? Lembutnya. Halo, kue manis lezat. Realistisnya maksimal. Hiyoh, fokus. Nah, gimana menurutmu? Aku gak bisa bersaing. Buat aku. Wah, makasih ya. Selamat makan. Wah, kita masuk ke tantangan menghias kue. Eh, kita tarik tali itu yuk. Oh, coklat. Aduh, aku gak suka ini deh. Yeay, sirup coklat. Jiji ah, kek aku jadi rusak. Punyaku diselimuti sirup coklat. Yeay, talinya kembali. Ayo tarik lagi. Apa? Apa ini? Rumput laut. Kek aku dapet taburan meses. Stop. Aku gak mau rumput laut lagi. Talinya udah balik lagi aja. Uh, kenyal-kenyal nih. Kayak meteor kecil. Eh, kayaknya ini. Remahan. Permen jeli bentuk mata. Aku suka ini. Taruh di tusuk sate ah. Tiga buah pertusuknya. Yang lainnya juga dibikin gini aja. Ehem, ini hiasan lainnya buat kamu. Makasih. Aku taruh ini di kek aku kayak gini. Sedikit lagi aja cukup. Terakhir nih. Banyak banget marshmallow-nya. Aku suka banget dekorasi kek aku. Mungkin aku dapet marshmallow seru juga. Oh, oke. Makasih, Pak Tengkorak. Yaelah, aku dapet mie. Emang ini cocok buat kek? Rasa ayam pedas pula. Huh. Huh, mulai taruh aja deh. Aku taruh mie-nya di atas begini aja. Hiuh, aku gak pengen liatnya. Ternyata ini seru juga. Tuh, sakit. Wah, hujan tolong. Kok bisa? Kita di dalam ruangan. Rambutku bakal rusak nih. Tenang aja. Aku selalu siap. Ayo sini. Lihat, pelangi. Aku suka pelangi. Oh, aku punya ide. Lihat ini. Keren kan? Aku bisa pakai ini buat menghias kueku. Taruh di sini. Dan waktunya bikin hujan. Kita pakai gelasir buat bagian ini. Corong ini ngelindungin coklatku. Pakai gelasir warna-warni buat bikin eset pelangi. Lalu tinggal tunggu kering aja. Ini nyetain kue yang luar biasa. Aku puas sama hasilnya. Gimana menurutmu Matthew? Wow, keren parah. Gimana cara ngalahinnya ya? Wah, cookies. Aku suka. Au. Apaan tuh? Bola golf. Dari mana asalnya? Tunggu. Hei, nyari masalah ya? Ups, maaf. Kabur. Aku dapat ide. Lepas bagian atas cookies ini. Lalu ambil pisau buat ngangkat isiannya. Lakuin hal yang sama pakai cookies lain. Lalu ancurin. Ancurin terus sampai jadi remah kecil. Kayak gini. Sekarang tinggal di sendok. Aku mau ngambil sepotong kue. Lalu isi pakai remah kue. Sempurna. Sekarang bikin lubang di kantong segitiga. Cukup. Lalu oles frosting hijau ke kuenya. Bikin di sekitar lubang ini. Dan tutupin sisa kuenya. Lalu taruh bola golf di atasnya. Nah, ayo cetak hole-in-one. Keren banget. Oke, waktunya penilaian. Silahkan dinilai. Udah selesai. Wow, bunyamu cantik, Sesi. Imaginasimu luar biasa. Inventif sekali, Matthew. Inspirasi datang dalam banyak cara. Waktunya menilai. Kalian berdua dapat nilai tertinggi. Wuhu. Aisik. Waktunya ngerayain. Tau ini? Anggap kamu terinspirasi. Wah. Luar biasa. Mulai dari mana nih? Oke, aku pasti bisa pakai ini. Langsung nempel. Ya kan? Hmm, kayaknya enak. Bentar. Aku bisa pakai semua bahan ini. Agak terkesan mewah, ya. Keren. Ah, ya. Tampak lezat. Aku jatuh cinta. Setengahnya udah terisi. Terus giliran warnanya. Hmm. Pelan. Nah, ini baru maha karya. Oh, wow. Punyamu belum dimulai. Ah, aku tadi sibuk makan. Gini juga bisa, kan? Nah. Cantik. Tapi agak dingin. Ngapain sih dia? Kelihatan lezat? Topping apa yang lebih bagus dari aku? Sini, kubantuin. Dikit warna selalu bantu. Tapi apa lagi? Iya dong. Cherry di puncaknya. Atau tepatnya M&M. Aw, dia seneng jadi hiasan di roti. Oke, kali ini kita dapat tombol. Aku duluan. Oh, pisang. Lebih mendingan dibanding hiasan lainnya. Astaga, terjadi sesuatu. Cantik banget. Oke, giliranmu. Aku pencet ya. Oh, kayaknya aku dapat arum manis nih. Coba aku buka terus keluarin. Taruh aja sedikit di sekitar sini. Keliatannya enak. Mau cobain dikit, ah. Keliatannya enak banget tuh. Astaga. Lihat aku. Aku keren. Wow. Iya, keren banget. Aku kayak ilmuwan gila. Tetesin sedikit kesini. Aromanya enak. Tambahin juga, ah. Mungkin tambah cairan merah ini juga. Sedikit lagi kali ya. Waktunya buka botol serem ini. Hei, pisang aku jadi merah nih. Coba aku undus dan cicipin dulu. Oh, aku balik kayak biasa lagi. Ah, itu lebih baik. Eh iya, pisang aku sekarang jadi merah. Bisa dimakan gak ya? Baunya aneh. Tambahin ke kek aku aja deh. Wow, seenggaknya warnanya cantik kan? Talinya balik lagi. Aku yang tarik duluan. Hah, kok HP? Terus mesti diapain nih? Yang pasti ini bukan makanan atau permen. Ini HP beneran. Kayaknya aku taruh di sini aja. Jangan, gak bagus. Aku gak ngerti ini mesti diapain. Kita cek aku dapet apa ya. Oh, sekantong permen jeli. Bentuknya kayak tikus tapi. Aku cobain dulu ah rasanya. Hmm, enak juga. Tunggu, itu apaan tuh di situ? Ah, tikus! Ada tikus di situ! Apa? Ah, kita mesti gimana? Oh, aku tahu. Jemputan! Hei, ada apa? Apa itu? Tikus! Tolongin kami dong! Aku emang kuat. Tapi kalau itu gak mau deh. Apaan sih? Dia ninggalin kita gitu aja. Oke, aku aja yang nolongin kita. Tangkep! Kayaknya kena nih. Coba aku lihat ya. Hah? Aneh banget. Berubah jadi permen jeli nih. Beneran, tikus aslinya gak ada. Kita takut sama ginian nih. Mungkin kita lebay tadi. Gak ngerti juga. Tunggu, aku boleh duluan gak, please? Aku pencet. Kaleng isi apa nih? Oh, aduh. Ini gurita kalengan. Biar aku buka dan lihat seburuk apa isinya. Iuh, baunya gak enak banget. Iya, tapi harus ditaruh ke kek. Itu aturannya. Oke, kalau gitu. Ini giliranku neken tombolnya. Uh, aku dapet bubuk permen karet pink. Aku buka dulu. Biar bisa dituangin ke kek aku. Waktunya ditambahin. Hmm, aku bisa cium aroma stroberinya dari sini. Coba ah, aku mau tuangin ini sedikit ke mulutku. Wow, lihat deh. Aku jadi pink. Kamu cantik banget. Hei, kamu mau kemana? Aku punya ide buat cucianku. Oke, ini pakaianku. Mau aku cuci di mesin. Anduk ini juga. Hah, bola ini dari mana? Sekalian aja taruh di dalam situ. Rumput ini sekalian deh. Sendal ini juga. Kamu lagi ngapain sih? Hei, kamu sekalian masuk aja. Fiu, ngepas banget. Sekarang tambah bubuk permen pinknya. Oke, sampai ketemu. Aku balik. Wow, baju aku jadi warna pink. Bubuk ini keren banget. Lihat hasilnya deh. Semua warna pinknya beda-beda. Cantik semua. Ini bolanya. Keliatannya keren juga. Baiklah, sini. Ayo keluarin kamu dari sini. Apa aku kelihatan beda banget? Rambutku kayak apa? Oh, baju aku imut banget. Kita sama-sama imut. Makasih, bubuk permen karet. Oke, balik ke kek kita. Mendingan kita selfie dulu aja buat kenang-kenangan. Hai, guys. Oh, halo. Mari kita buat sesuatu yang istimewa. Betul sekali. Hmm, tanah. Ini bakal lezat banget. Sama seperti yang biasa dibuat mamaku. Gak sabar mau nyobain. Tapi masih ada yang kurang. Apa ya? Hmm, gimana kalau ke toko dulu, ah? Wah, barangnya banyak banget. Itu dia. Ini dia yang kubutuhin. Krim. Lepaskan krimnya. Aku yang lihat duluan. Apa yang terjadi? Dimana kita? Semoga bakalan seru. Uh, penasaran apa isinya? Ayo, buka. Tombol merah. Padahal aku kira bakal ada sesuatu yang lebih wow. Yuk, diketan. Berhenti. Apa? Kamu kenapa sih? Kita gak tahu apa fungsinya. Rasain tuh. Tidak. Henti ikan. Parah banget kan? Wow, imajinasi yang luar biasa. Tenang, aku yakin semua akan baik-baik aja. Ini dia. Kue. Lihat, gak apa-apa kan? Hmm, kelihatannya enak. Cobain dulu, ah. Tunggu. Tahan dulu. Tombolnya. Oh, iya. Tentu saja. Aku harus tekan tombol juga. Iyalah. Doakan aku. Kirain bakal ada apa gitu? Uh, kayak game show nih. Berhenti di mana ya? Permen. Kesukaanku. Keren. Lihat nih. Wow, boleh juga. Taruh di atas kueku, ah. Bakalan warna-warni nih. Gak sabar mau makan kuenya. Kelihatan enak banget soalnya. Wow. Lebih enak dari dugaanku. Hmm. Kuenya empuk. Enak lagi. Hmm. Bagus juga hasilnya. Oke, giliranku. Semoga sesuatu yang enak. Kok aku nepes ya? Seriusan deh. Aku dapat acar. Gak adio. Eww. Meh. Cobain aja lah. Taruh di sini. Yaudah lah ya. Teksturnya aneh. Wuh. Gak banget deh. Semoga kamu lebih beruntung lain kali. Mari kita putar rodanya. Semoga aku dapat yang enak-enak. Hahaha. Rasain tuh. Hmm. Kok gini sih? Eww. Tapi mana ya? Oh. Kiriman lewat udara. Bakal enak gak nih? Kue dan mustard. Yak. Yaudah lah. Cobain aja. Wow. Baunya. Aduh, takut. Ayo, bisa-bisa. Oke, boleh juga. Oh, ternyata gak banget. Oh, iya. Mau bagaimana lagi giliranku? Ayolah. Oh, iya. Sempurna. Wuhu. Pas seperti yang kumau. Hujan bola mata. Yum. Rasanya pasti luar biasa. Udah ngiler nih. Hmm. Makan ah. Hmm. Kenyal. Bola matanya bakal meletus kalau digigit. Hei. Aku melihatmu. Yuh. Beneran gak banget deh. Semoga aku gak dapet yang seperti itu. Oh, tidak. Ini parah banget. Ehm. Apaan tuh? Aku punya hadiah untukmu. Makasih. Apa ini darah? Terus-harus diapain nih. Aku. Aku jadi muang. Ya. Waktu pertama kali aku juga begitu. Ehm. Jadi kamu gak mau nih. Apa? Gak bisa diambil. Sayang banget deh. Oke. Apa selanjutnya? Apa? Tidak. Please jangan itu dong. Tidak. Aku mohon. Jangan bawang putih. Aku diperang ya. Bawangnya bisa mencium ketakutanku. Ah. Manusia kok bisa makan ini sih? Jelat dikit aja deh. Yuck. Astaga. Tunggu. Kok enak? Aku duluan ya. Silahkan. Hah? Gelas kosong? Apa yang terjadi? Kamu dapat apa? Mari kita cari tahu. Lihat deh. Apa? Gak mungkin. Gak beres nih. Salahkan permainannya. Bukan salahku. Aku butuh satu hal lagi. Benda ini kusingpan dengan baik. Jadi kalau butuh gampang deh. Hmm. Es krim. Strawberry ini terlihat segar. Hei, Bestie. Jangan gitu dong. Masukin dulu ah. Susu. Pilihan yang bagus. Minggir dong. Aku harus fokus nih. Yesss. Waktunya beraksi. Cukup. Aku pergi aja deh. Tunggu sebentar lagi. Aha. Sajian yang lezat dan segar. Wow. Semoga gak ada yang lihat. Masuk ke kelas dulu deh. Tapi ambil buku dulu. Seriusan? Gitu aja? Salahku dimana sih? Wow. Aku suka acara ini. Keren. Kali ini pasti berhasil. Acik. Parah. Tunggu. Itu kelelawar bukan sih? Keluar dari sini. Oke. Ini gak berjalan sesuai rencana. Hei. Apa kabar? Kamu terlihat kesal. Gak mudah jadi vampir. Aku haus. Hmm. Iya juga ya. Mungkin aku bisa bantuin. Tunggu bentar. Aku tahu harus apa. Aku akan bikin koktel yang enak. Tambahkan gigi yang berkilau. Hasilnya bakal seger banget. Sekarang sodanya. Lihat semua gelembung itu. Selanjutnya pewarna makanan berwarna merah. Tempatkan di bangku kecil ini. Lihat warnanya. Sempurna. Sekarang isi suntikan ini. Vampir pasti akan menyukainya. Kayaknya udah cukup. Masukin ke gelasnya. Kemudian teken dikit. Wow. Lihat. Udah siap nih. Oh. Hampir lupa ngasih sedotan. Tada. Nih khusus buatmu. Apa? Seriusan? So sweet banget sih. Kamu baik deh. Hmm. Oke. Aku harus pergi. Gak sabar mau minum. Hampir selesai. Udah nih. Tuang ke dalam gelas. Hmm. Keliatannya lezat. Udah kebayang pasti enak sih. Tapi masih ada lagi. Tambahin krim. Jadi lebih enak dan lebih enak lagi. Sekarang kasih sprinkle. Cantiknya. Dan buah cherry di atasnya. Wow. Ini seperti sebuah karya seni. Oh. Lihat unicornnya. Aku suka banget. Uh. Tampak mewah. Lihat nih minumanku. Wow. Aku terkesan. Gimana cara bikinnya? Eh. Ya gitu deh. Rahasia keluarga. Ayo minum. Wow. Minuman paling enak yang pernah ada. Rasanya sangat lezat. Hmm. Kayaknya aku harus menghias kue nih. Pakai frosting hitam dong pastinya. Yuk mulai. Tidak bakalan susah kok. Tinggal gerakin piping bagnya melingkari kue. Habis bikin lingkaran, tinggal dikasih garis. Pas di tengah. Lalu satu lagi dari arah satunya. Bikin yang diagonal juga. Wah. Ternyata gampang ya. Setelah itu bikin lingkaran yang lebih kecil. Biar mirip kayak sarang laba-laba. Sarang laba-labanya selesai. Tinggal hias tepiannya. Bagian ini gampang banget. Bikin bentuk kayak gini. Lanjutkan menghias semua tepian kuenya. Duh. Frosting hitamnya habis nih. Kalau gitu pakai cookies hitam aja deh. Tinggal dihancurin dan taburin di atas kuenya. Pastiin kelihatan bagus. Tapi kuenya masih kurang gelap. Makanya aku pakai cat semprot kue yang aman buat dimakan. Oh. Ada enit. Yikes. Kue ini gak banget. Terlalu gelap deh. Tapi aku tahu harus ngapain. Tambahin marshmallow warna-warni. Tinggal taruh aja di atas kuenya. Duh imutnya. Kayaknya masih ada yang bisa ditambahin deh. Permen warna-warni. Sprinkle pelangi. Yes. Setidaknya aku berhasil bikin setengah kuenya lebih ceria. Karena kuenya akan lebih baik dengan warna-warni yang bikin happy. Enit. Kamu ngerusak kueku. Hei. Aku cuma bikin kuenya lebih cantik. Berhenti. Jangan berantem cuma karena dekorasi kue. Kamu dan kamu. Kayaknya kalian butuh sedikit tantangan. Oh. Oh wow. Kayaknya dia nyuruh kita nyelesain tantangan. Ya, betul. Ini adalah tantangan menghias kue. Hai. Lihat gaunku. Gimana menurut kalian? Oh. Bagus. Kayaknya sih. Bagus? Cuma bagus aja. Baiklah kalau gitu. Kita mulai aja deh tantangannya. Tantangan gaun. Marshmallow. Aku mulai suka tantangan ini. Permen warna-warni dan empuk ini gak banget deh. Aku butuh sesuatu yang aku banget. Pakai fondan hitam ini aja biar langsung bisa dibentuk. Langsung bikin bentuk daun pastinya. Nah, bentuk dasarnya udah kelihatan. Tinggal detailnya. Pakai bantuan alat ini. Terus pakai warna lain. Tinggal dibentuk semauku. Potong pakai pisau. Aku cuma butuh segini aja. Nah, kayaknya udah cukup nih biar aku bentuk lagi. Bentuk bagian bawahnya. Terus ambil fondan hitam yang tadi. Lalu aku ambil fondan lagi buat jadi kain gaunnya. Satu lagi di sisi sebelahnya. Persis kayak gini. Tambahin kancing dan tekstur ke gaunnya. Hasilnya oke juga. Lalu ambil fondan putih. Giling supaya jadi lebih lebar dan tipis. Potong dengan pisau kecil. Agak susah sih. Jadi hati-hati megang pisaunya. Udah jadi. Aku bikin kerah warna putih. Ambil fondan yang sesuai warna kulit. Terus langsung dibentuk. Kali ini bentuk silinder. Lalu gunakan pisau kecil lagi. Aku bikin tangan. Lengkap dengan jari-jarinya. Lalu buat bagian lengan baju kayak gini. Tambahin aksen warna putih. Tempel tangan yang baru aja kita buat. Ku buat kedua tangannya menyilang. Supaya kelihatan keren. Aku harus jujur nih. Kepalanya aku ambil dari bonekaku. Nah, sekarang waktunya dipasang di atas kue. Selesai. Sekarang aku pasang marshmallow yang menjijikan ini. Setidaknya marshmallow-nya udah kutusuk. Aku cuma perlu menutup kuenya dengan marshmallow. Hmm, kayaknya masih ada yang kurang deh. Oh iya, tinggal tambah cat semprot hitam yang aman buat dimakan. Uh, ribet juga ya pakai gaun ini. Bagian lengannya terutama. La, 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 mulai dari mana nih? Aku kebanyakan ide. Aku cuma perlu memberi ruang di sekitarku sebagai sumber inspirasi. Uh, tulenya nyangkut di kukuku. Uh, nyebelin banget. Oke, berhenti menghiaskue. Eh, kenapa bisa nyangkut di kukuku gini? Waktunya udah habis. Mari kita lihat karya kalian. Hmm, gak segelap yang kubayangkan, tapi lihat hasil karyaku. Aku bahkan memakai marshmallow seperti yang disyaratkan. Gimana sih? Gak seharusnya aku pakai kacamata pas pakai baju ini. Sekarang mari kita lihat hasilnya. Hmm, ternyata emang perlu pakai kacamata biar kelihatan jelas. Ya ampun, cantiknya. Hasil karya yang imut sekali. Bukan imut, lebih kegelap sih. Oh, ada yang mau coklat panas? Enggak, sorry. Enggak bakal mempan. Wednesday pemenangnya. Udah jelas banget sih. Pasti aku yang menang. Hiasan kuemu bagus banget. Aku seneng banget. Wow! Oh ya, dengarkan irama keren ini. Apa? Ya ampun, tikus! Ngebosenin banget sih. Tantangan berikutnya udah bisa dimulai belum? Pergi jauh-jauh, tikus menjijikan. Ayo! Oke, kembali ke tantangannya. Tema kali ini, tikus. Tikus? Seriusan nih. Duh, harus bikin apa nih? Dan ini bahan yang harus dipakai. Hmm, kayaknya aku ada ide nih. Pergi jauh-jauh gih, keju cedar. Aku punya yang lebih oke. Hmm, aroma blue cheese yang berjamur. Kamu boleh aja main-main dengan kejumu yang bau itu. Aku mau mulai berkarya. Oke, aku punya fondant yang warnanya mirip keju. Harus mulai dibentuk nih. Pastiin fondantnya lembut ya. Lalu giling dengan penggiling adonan. Aku mau keju. Eh, maksudku fondant ini jadi tipis. Aku pakai benda ini buat mencetak lingkaran kecil. Bulat sempurna. Kalau udah, langsung diambil deh. Nah, bikin yang banyak dengan rupa-rupa ukuran. Sekarang aku bisa taruh lingkarannya ke sini. Oh, bagus sekali. Terus aku isi piping bag pakai frosting. Kasih garis tipis di seluruh tepinya. Jangan lupa di tepian lingkarannya juga. Semuanya yang besar dan yang kecil. Yes, ya ampun. Kelihatan kayak kartun keju ya. Tapi belum kelar nih. Kita kasih frosting lagi ya. Beri titik-titik dengan warna kuning yang lebih mudah. Lalu beri garis-garis kayak gini yang rapi ya. Pelan-pelan aja. Nah, udah nih. Jadi kelihatan tajam ya detailnya. Ih, sulit dipercaya. Hasilnya bagus banget. Oh, dan Wednesday masih aja pakai warna hitam gelap. Wow, ternyata kerjaku cepat juga ya. Itu karena tadi kamu nguasain penggiling adonannya. Sekarang aku mau nutup blue cheese punyaku pakai fondant hitam. Selesai. Keju hitam. Untuk kutu-kutu di luar sana dan kamu. Oh, maksudmu boleh kucoba. Oke lah, kalau gitu. Sini, biar kucobain ya. Bentuknya menarik juga sih. Penasaran sama rasanya? Ya, silakan. Oh, tidak. Ya, rasanya agak aneh ya. Aku nggak bisa diginiin. Kamu, Wednesday, jauh-jauh dari sini. Dana, Wednesday. Sampai jumpa lagi. Semoga ya. Agak serem ya. Oh, kamu siapa? Wednesday. Oh, gitu ya. Oke, karena Wednesday udah balik. Kita lanjutin tantangannya. Jadi itu yang dilakuin di sini. Ngaduk-ngaduk aja. Hmm, bau apa tuh? Oh, tidak. Gosong. Tidak, tidak. Jangan gosong dong. Harus gimana nih? Ahem. Agak berasak nih. Ya ampun. Situasi ini bikin aku stres berat. Popit, ini bakal bikin aku rileks. Eh, bentar deh. Popitnya jadi kasih ide. Buat tantangan kalian, kita pasti bisa shot. Nih, silakan hias kuenya. Hmm, harus bikin apa ya yang nyambung sama popit? Tangan ini gak guna. Ada tengkorak nih. Ya, bola mata ini nih yang kubutuhin. Eh, iu. Sulit dipercaya kamu naruh bola mata di kuemu. Jijik banget sih. Bahkan menurut standarmu. Aku bakal bikin sesuatu yang lebih seru. Cuma pakai coklat putih dan krim ini. Tuang campuran keduanya ke dalam catakan silikon ini. Gak butuh waktu lama kok buat menuhin catakannya. Selanjutnya, kasih pewarna makanan. Pakai warna yang beragam ya. Lalu, langsung diaduk pakai tusuk gigi. Gak harus terlalu rata kok mengaduknya. Aku suka banget deh sama warnanya. Cantik! Kalau udah diwarnain, masukin ke kulkas. Nah, udah jadi nih. Siap dipakai. Sekarang tinggal ditaruh di atas kuenya. Persis kayak popit pelangi. Tapi bisa dimakan. Duh, apinya. Ah, kenapa gak padam-padam sih? Baiklah. Lebih banyak popit pasti berhasil. Mungkin harusnya aku kabur aja. Aku cuma perlu beberapa bola mata lagi. Bagus. Persis kayak yang kubayangkan. Wow, berantakan banget. Kayak ada orang yang habis ngebakar tempat ini. Baiklah, tunjukin hasil karya kalian. Nih, punyaku warna-warni. Bubble-nya bisa dipencet. Maksudku, hiasannya. Bagus, Enid. Apa? Dia suka benda warna-warni itu. Biar ku tunjukin pendapatku. Kueku bakal melihat tepat ke jiwamu. Eww, Wednesday. Jangan lebay dong. Yaudahlah, karya kalian berdua bagus kok. Yay, kita sama-sama menang kali ini. Pemenangnya si Tengkorak. Soalnya dia gak punya mata buat liat kuemu. Ya, terserah kamu ajalah. Aku cocok gak sih pake biru? Wow, dari mana datangnya warna-warna ini? Eww, kebanyakan warna. Gak banget deh. Maaf, maaf. Tapi aku jadi dapat ide buat tantangan. Tidak. Aku gak enak badan nih. Oh, dia pergi. Aku gak ada masalah sih sama pelangi. Dia beneran sakit cuma karena liat pelangi. Suster, aku tadi liat pelangi. Kepalaku jadi kunang-kunang nih. Yuk mulai dengan fondan warna-warni favoritku. Aku campur warnanya sampai dapat warna yang ku mau. Uh, yang ini hampir kelar nih. Lihat deh, fondannya bisa melar kayak gini. Seru deh, aku suka banget. Oke, aku punya beberapa warna nih. Cuma perlu dibentuk dikit supaya jadi garis panjang kayak gini nih. Kayak bentuk pelangi, ya kan? Tinggal disatuin. Lalu dilengkungin biar kayak pelangi. Oh, cute banget ya. Pakai pisau ini buat ngerapihin ujungnya. Sekarang yuk ambil kuenya. Ini dia, kuenya gede ya. Pas buat kue pelangi. Wow, lihat deh kuenya. Tingginya pas banget. Oke, ini dia pelanginya. Warnanya beda sama pelangi kebanyakan, tapi itu yang bikin cantik. Langsung taruh aja di atas kuenya. Terus aku ambil fondan dengan warna putih ini. Tentu buat bikin awannya dong. Gampang kok, dibentuk aja pake tangan sesuai yang aku mau. Ya ampun, cute banget hasilnya. Pastiin dipasang di tempat yang tepat. Balik ke fondan putihnya. Giling dulu ah. Sampai lembut dan pipih ya, jadi bisa dibentuk. Yuk dipotong pelan-pelan ya. Jadi aku bisa dapat bentuk yang aku mau. Yes, aku bikin unicorn. Tinggal ditebelin pinggirnya. Kasih detail di sana-sini biar tambah cakep. Garis di kepalanya ini bikin unicornnya menonjol. Tentunya jadi tambah menarik. Dong, tinggal sedikit lagi sebelum ke langkah selanjutnya. Jangan lupa kasih garis di bagian rahangnya. Terus mata dengan bulu mata cantik yang panjang. Lanjut ke bagian favoritku deh. Eh, surayu nih, corn. Beneran penuh warna. Kita gak boleh lupa sama tanduknya nih. Ambil fondan lagi. Belum selesai nih. Kayaknya udah cukup tipis. Nah, aku punya catakan kukis ini. Aku bikin bentuk bintang. Ah, nah udah jadi nih. Bagus. Tapi yuk bikin lebih cantik biar mengilap. Glitter yang bisa dimakan emang serba guna. Pakai yang warna emas biar serasi sama fondannya. Tinggal ditempel di sisi kuenya deh. Tempel terus bintangnya biar tambah cantik. Lihat semua bintang yang berkilauan ini. Aku suka banget. Dan tentunya ada unicorn dan pelangi juga. Dengan awan sebagai pelengkapnya. Oke, kayaknya kueku udah kelar nih. Oh, Enid. Kuenya benar-benar menakjub, kan? Wednesday, dengar. Aku punya solusinya. Kacamata ini membuat kamu gak usah ngeliat warnanya. Beneran gak nih? Biar ku coba aja lah. Berhasil. Sekarang aku jadi tenang dan merasa lebih baik. Makasih atas perawatanmu. Semoga beruntung. Oh, kamu udah balik. Pakai kacamata. Buat apa? Kelihatan aneh sih. Tapi yaudahlah. Biarin aja. Dan ini waktunya ngumumin pemenangnya. Juaranya adalah Wednesday. Haha, bercanda. Dia kan gak ngehias kue. Juaranya ya jelas Enid lah. Yeay. Pelangi dan unicorn gak ada matinya. Kira-kira tantangan terakhir apa ya? Oh, gimana kalau tentang kalian? Maksudmu kami. Ini dia tantangannya. Bikin cemilan bareng-bareng. Duh, kayaknya sulit nih. Perlengkapanku siap. Aku udah bisa mulai. Kamu benar. Gak boleh ngeluh. Lanjut aja ke tantangannya. Krayon warna-warni emang seru buat ngegambar. Gak butuh krayon. Pensil aja cukup. Terserah kamu aja Wednesday. Aku lagi gambar cupcake nih. Hmm, selera mereka emang beda banget. Hasilnya bakalan seru nih kayaknya. Oke, aku udah punya desain kuenya. Aku juga, tapi punyaku lebih berwarna. Kalian pasti udah gak kaget kan sama seleraku? Aku mau mulai dengan coklat ini. Wow, keliatan enak sih. Tapi aku mau mulai dengan krim kocok ini. Aku butuh wajan ini. Mulai dengan memanaskan wajannya biar coklatnya meleleh. Kayaknya udah cukup deh. Harus terus diaduk biar gak gosong. Coklatnya udah siap. Waktunya wajan berisi coklat diangkat. Terus tuang ke dalam mangkuk yang sebenarnya cetakan. Biarin coklatnya mengeras. Lalu lepas cetakannya. Harus hati-hati biar coklatnya gak patah. Nah, udah nih. Aku bikin mangkuk dari coklat. Nih, Enid. Sekarang giliran kamu. Makasih, Besti. Sekarang aku akan isi mangkuknya. Dengan marshmallow pelangi tentunya. Lalu tambahin krim kocok. Langsung tambahin di atas marshmellownya. Cicipin dikit, ah. Selanjutnya, permen coklat isi kacang. Tambahin di atas krimnya. Warna-warni banget. Ngeliatnya aja bikin aku happy. Oke, kayaknya udah nih. Wednesday, ku kembaliin ke kamu ya. Sementara kamu ngisi mangkuknya, aku bikin mangkuk satu lagi. Wah, jadi kayak bola ya. Hah, mereka akur banget ya ngerjain tantangannya. Ah, Wednesday, kamu mau ngapain? Kawatnya butuh ku panasin biar bisa ngebolongin bola coklat ini. Nah, kembang apinya udah tegak berdiri nih. Bisa dinyalain. Cantik juga persikan apinya. Lihat, aku suka nyala kembang api ini. Yeay, lihat betapa meriahnya. Kayak ada perayaan nih. Tunggu, bakalan meledak nggak tuh? Tidak. Boom. Ah, tidak. Gak terjadi apa-apa. Syukurlah. Enid, ini garpumu. Makasih, Wednesday. Waktunya makan. Hah, ngancurin cangkang coklat seru juga. Sekarang aku mau cobain coklatnya. Aku juga, ah. Lembut dan manis. Sekarang waktunya makan permen, krim kocok, dan marshmallow. Kalian udah nunjukin bisa kerjasama? Artinya kalianlah pemenangnya. Selamat. Oh, tunggu. Jangan peluk-peluk. Aku lupa. Siap bikin kue ulang tahun, papa? Astaga. Wah, lihat adonan cairnya. Sekarang taburannya. Uh. Iya, tuang aja di atasnya. Dan terakhir, lilinnya. Kayaknya berhasil ya. Sini, pa. Selamat ulang tahun. Kamu gak ngikutin resep ya? Semoga kalian dapat tantangan. Apa nih? Selamat datang. Hai. Hai. Saatnya keterampilan bikin kuemu di uji. Wah, barangnya bagus-bagus. Oh, iya. Oh, tapi ini dia. Uh. Wow. Aku dulu. Wih. Dan. Wah, banyak banget bahannya. Pewarna makanan juga. Dan aku? Ini sih gak bisa dimakan. Aku harus kreatif beneran nih. Hmm. Setidaknya bahanku lebih banyak. Kita mulai dari kuenya. Nah, konsistensinya bagus. Lalu kasih yang lembut-lembut. Biar lunak beneran. Sip. Jadi kayak adonan lagi. Bahan ini bisa ku bikin apa aja yang ku mau. Coba tebak aku mau bikin apa. Kalau udah lembut dan hijau, bisa mulai dibentuk. Setelah pipih, dipotong. Sedikit hiasan akan membantu. Ini baru oke. Kayak asli kan? Terus kreasiku yang berikut. Dikit pewarna makanan juga bagus. Tahu maksudku? Ratain dan siapin bola kuemu. Setelah dibalut seluruhnya, kasih tekstur yang pas. Kamu udah tahu apa ini? Betul. Jeruk. Kamu senang bukan pisang. Kayaknya cukup enak dimakan. Hmm. Wah. Aku juga bisa bikin yang mirip. Wah. Sulit. Usapin dong. Yah. Udah lebih mending. Makasih. Wih. Gimana kalau kita potong? lembutnya? 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 Halo, kue manis lezat. Muah. Muah. Realistisnya maksimal. Fokus. Hiyo. Fokus. Nah. Gimana menurutmu? Ah. Aku gak bisa bersaing. Buat aku. Wah. Makasih ya. Selamat makan. Tahu ini? Anggap kamu terinspirasi. Wah. Luar biasa. Mulai dari mana nih? Oke. Aku pasti bisa pakai ini. Langsung nempel. Ya kan? Hmm. Kayaknya enak. Bentar. Aku bisa pakai semua bahan ini. Agak terkesan mewah ya. Keren. Ah ya. Tampak lezat. Aku jatuh cinta. Setengahnya udah terisi. Terus giliran warnanya. Pelan. Nah ini baru maha karya. Oh wow. Punyamu belum dimulai. Ah. Aku tadi sibuk makan. Gini juga bisa kan? Nah. Cantik. Tapi agak dingin. Ngapain sih dia? Kelihatan lezat. Topping apa yang lebih bagus dari aku? Sini. Ku bantuin. Bikit warna selalu bantu. Tapi apa lagi? Iya dong. Cherry di puncaknya. Atau tepatnya M&M. Oh. Dia seneng jadi hiasan di roti. Hei. Aku mau main juga. Ayo gantian. Lepas dong. Lihat akibatnya. Salahku. Ups. Ini tantangan berikutnya. Kamu dulu. Oke. Wah. Banyak isinya nih. Ah. Ya. Kayaknya menarik. Apa pikiran kita sama? Pegangan, kawan. Aku suka. Aku terinspirasi. Luar biasa. Ini akan melindungimu. Aku bisa lebih baik lagi. Bertahan di situ, kaki. Bagus. Saatnya jelly. Hujan jelly. Lihat jelinya. Wow. Hmm. Au. Apa? Oh. Aku juga bisa bikin gitu. Cuma punya aku agak lain. Kamu suka taburan, kan? Menarik. Waduh. Tumpah. Keajaiban murni. Jiji. Hati-hati. Dan angkat. Berhasil beneran. Biar ku coba. Dan gagal. Lihat aja sendiri. Apa ini membantu? Makin parah aja. Wow. Wah. Sedap dipandang tuh. Sementara itu kuemu sama sekali gak indah. Hahaha. Satu. Dua. Tiga. Wow. Nah, ini butuh mikir. Ini sih gak cukup. Coba lihat apa tangkapanku. Hah? Ada apa nih? Ada yang ngambil sampah aku? Gak adil. Itu punya aku. Hei. Bagus. Ah, ya. Bagus. Masa ini gak bisa dijadiin dessert? Cocok sama warna hijau. Iya kan? Tentu. Tentu. Aku tahu banget punya kumoku apain. Kamu mau bayar untuk ini? Kamu mau bayar untuk ini? Oke. Aku kaya. Ini saat yang kutunggu-tunggu. Semua terserah kamu. Ngeliat koki pro bikin kajaiban emang paling oke. Dan kali ini bakal luar biasa. Toh, semua bahan ini populer banget. Ah, ya. Tapi kita belum selesai. Gumpalan kecil frosting selalu manis. Nah, ini baru kue. Hah! Lagi-lagi gini. Aku mau makan itu. Acara berair tuh paling juara. Kamu ditaruh sini. Sisanya juga masih banyak. Kamu kira aku udah selesai? Kerjaan masih banyak. Bentuknya udah dapet. Sekarang detail halusnya. Nah, tinggal beberapa garis lagi. Kamu udah tau apa ini? Cuma koki pro yang bisa bikin gini. Bagus dan halus nih. Bahan ini mudah banget diolah. Kamu bisa bikin hampir apa aja. Nah. Ini dia. Nah, sekarang mata indahnya. Cakep! Nah, ini bagian mewahnya. Emas asli, Beb. Kamu suka? Aku gak bisa ngalahin itu. Hei, aku belinya jujur dan adil kok. Sip! Tulang keren ini bisa ditambahin. Baunya masih lezat kan? Jangan boros bahan. Jangan boros bahan ya. Hampir lupa ini. Fantastis! Mau rempah? Aroma Tabasko gak ada bandingannya. Dan aku hampir selesai. Kecuali... Yes! Nyangkut beneran nih. Gak bisa, Nona. Sepatu ini punya aku. Oh-oh. Kueku? Aku gak percaya. Tapi setidaknya aku selesai. Namanya kue barang bekas. Aku pengen muntah. Kayaknya punyamu lezat banget. Oh, setidaknya kamu nyoba, sayang. Terus apa? Oh. Apa beneran harus dibuka? Aku capek. Hei. Kayaknya enak nih. Siap dimakan lagi. Wah. Punyaku juga. Kita layak banget dapet dessert ini. Apa yang terjadi? Tanganku. Kita balik. Gak mau bikin kue lagi. Enak. Aku suka es krim. Anginnya dingin. Camilan yang nikmat. Dan kelihatan segar sekali. Tapi dikit aja. Aku lagi diet. Gimana ya? Begitu mulai aku gak bisa berhenti. Es krimku. Ini semua salahmu. Oke. Reaksinya agak lain. Biasanya orang-orang mah pingsan. Hei, Dek. Lihat aku punya apa. Enggak. Aku gak pengen itu. Loh. Kok ada wortel? Ini baik untukmu tuh. Aku benci sayuran. Ayo, ambil bola mata ini. Stop deh. Dua-duanya menjijikan. Cukup. Cuma ada satu cara. Apa? Kok dia bisa gitu? Dia penyihir. Waktunya tantangan memasak. Kau sekarang ada di bawah kendaliku. Aku akan melakukan perintahmu, Nyonya. Aku siap melayani. Hei, jangan pake hipnotis. Aku gak pernah bisa seneng-seneng. Awas aja ya. Ini tantangan pertamanya. Aku pengen kalian bikin hidangan penutup lezat. Apa yang baru saja terjadi? Vampir nakal. Aku butuh minum. Aku butuh bahan-bahanku. Aku selalu siap. Mari mulai dari cookies ini. Aku nyimpen ini untuk Betty. Mari taruh di piring. Sekarang mari ubah jadi bubuk. Wah, waktunya menumbuk. Cia, merasain. Iya. Kayak ada konser musik. Hah? Perasaan tadi ada suara. Aku yakin banget. Enggak, mustahil. Paling cuma imajinasiku. Serang. Puasnya. Aku butuh sendok. Tuang remah cookies ini ke gelas. Lalu tambahin lapisan stroberi. Dan lapisin pakai krim. Bikin selang-seling. Wow, kelihatan enak. Bikin ngiler. Lily timbihin stroberi dan krim. Gitu gaya ngomongmu. Keliatannya enak. Oh, makasih sayang. Nah. Kamu suka itu. Kamu gampang terkesan ya. Aku juga bisa. Aku punya roti kayu manis. Buka gulungannya dan taruh di nampan kue. Jangan lupa diurai. Kayak gini. Mari tutup semua nampannya. Lalu ambil sirup stroberi. Tinggal tuang ke seluruh roti. Hmm, sirup ini ngingetin aku ke sesuatu. Dan aku jadi lapar. Pastiin kuenya terendam. Keliatan simple. Tapi nikmat. Wow, menarik sekali. Lengket, manis, dan becek. Tugasku udah selesai. Kamu bilang sesuatu? Ya ampun. Yang bener aja. Hei, bangun. Aku ketakutan. Jauhkan itu dariku. Ini harusnya gak sulit dinilai. Mari kita lihat apa yang kalian buat. Paling enggak, kamu udah nyoba. Nenek tahu aku suka kue buatan nenek. Ini dia keputusanku. Nenek menang. Aku? Oh, Betty. Makasih. Gak ada yang ngalahin secangkir teh hangat. Oh, terlalu panas. Mari pakai sedotan aja. Bentar, waktunya ronde berikutnya. Aku pengen kalian bikin ini. Ini salah satu favoritku. Oke, aku bisa. Tunggu bentar. Rasa teh ini aneh. Pinjem bentar. Ini yang kubutuhin. Dan aku bisa pakai permenku. Kayaknya bakal berhasil. Ayo mulai. Pertama, lelehkan permennya. Gak butuh waktu lama. Aku udah naruh banyak sedotan ke dalam gelas. Lalu tuang permen leleh tadi ke sana. Isi sedotannya dengan cairan permen. Lalu tinggal tunggu mengeras. Nah, udah cukup. Taruh sedotannya di atas piring. Lalu keluarin permennya. Ini seru banget. Satisfying. Hampir juga butuh yang begini. Aku udah bikin cacing permen. Kukis ini pelengkapnya. Wow, seperti yang biasa mamaku buat. Tapi buatannya jauh lebih menggeliat. Tapi aku tetap puas sama hasilnya. Ngeliatnya aja bikin aku ngiler. Oh, mari cobain satu. Menjijikan. Tunggu. Aku punya ide. Aku selalu bawa sebungkus mie darurat. Kita gak pernah tahu kapan kita butuh ini. Taruh di dalam mangkuk. Ada yang kurang. Oh, kamu disini. Aku nyariin kamu. Aku butuh telur. Ayo keluarin. Kamu butuh semangat? Kamu pasti bisa. Jangan nyerah. Manusia memang aneh. Petok-petok. Kamu berhasil. Sampai ketemu lagi. Ini sempurna. Tinggal pecahin ke mangkuk deh. Sekarang aku butuh air panas. Mari masak semuanya. Untungnya aku punya tekoteh. Aku harus ngasihin semuanya terendam. Gak ada yang suka telur mentah atau mie crispy. Oh, masih ada sisa. Cukup untuk tehku. Mari minum teh selagi nunggu. Ah, segarnya. Oh, masakanku siap. Gimana menurutmu? Aku gak suka mie. Terserah kamu. Hidangan mana yang kamu suka? Kalian udah selesai. Masa cuma gitu, Nek? Itu tanah ya? Wow, eksotis banget. Ini gak sulit. Vampir menang. Udah pasti. Perutku muang. Jadi, kamu pakai sampo apa? Jangan sentuh aku. Rambutmu lembut banget. Ini gambar terbaikku. Tantangan kalian selanjutnya adalah burger yang besar dan cantik. Gak masalah. Gampang. Tinggal baca buku masaku. Aku tahu ada resepnya di sini. Enggak. Masih belum ada. Aku ngantuk. Kok dia bisa tidur-duduk dan tanpa peti mati? Gimana bikinnya? Ini rumit. Tunggu. Taringku. Kenapa baru kepikiran sih? Taruh keju di atas talenan. Lalu potong segitiga kecil. Aku butuh tangan yang stabil. Pastiin ukurannya sama. Ini sempurna. Gak ada yang bisa ngalahin. Sekarang aku bisa merakit burgerku. Wow. Ini luar biasa. Itu baru burger kesukaanku. Tinggal diginiin. Oh yeah. Lihat. Tunggu. Aku hampir lupa. Kamu dari mana aja? Maaf. Aku benci ini. Tapi... Dor. Selalu berhasil. Taruh bola matanya ditusuk sate. Dan kita pasang di atas burgernya. Itu monster burger. Imut banget kan? Ada yang tega makan. Hei adik kecil. Aku selesai. Wow. Keren banget. Aku suka. Hah? Aku di mana? Oh. Burgernya? Aku butuh bantuan. Sushi. Jangan. Ayo dong. Ini yang aku cari. Aku memang binter. Peniriman ekspres. Ini rahasia kecil kita. Gak bakal ada yang tahu. Aku lihat semuanya, Nek. Nenek gak ngerti apa maksudmu. Aku kecewa, Nek. Vampir yang menakutkan menang. Sudah keduga. Ayo cobain satu aja. Gak mau. Nanti kamu nyesel lho. Mungkin kamu pengen laba-laba raksasa? Oh, kamu baik banget. Hei, tantangannya belum beres. Perhatiin aku. Kalian harus bikin sandwich. Ayo mulai. Tapi laba-labaku. Aku punya rencana. Jangan kecewain aku laba-laba. Atau kamu jadi makan siangku. Aku serius. Oh, dia kembali. Kamu berhasil. Makasih ya. Kamu gak bakal kumakan. Buat sekarang, aku mungkin berubah pikiran. Hei, kamu curang. Terus, kamu bisa apa? Oh, iya. Mari lanjut bikin sandwich-nya. Mari mulai dari keju. Lalu dagingnya nikmat. Akhirnya makanan normal. Kata siapa? Ini kejutannya. Aduh, jangan cabai. Ih, bakal jadi super pedes. Duh, hentikan. Hentikan aku kalau bisa. Waktunya motong. Kita bentuk jadi peti mati. Lalu tambahin sentuhan akhir. Tara. Bagus, kan? Jauhkan itu dariku. Kamu ini kenapa sih? Biar ku tunjukkan cara bikin sandwich. Gak susah kok. Nih, kita olesin mentega. Yang banyak ya. Lalu tambahin keju. Dan selesai. Simple, tapi enak. Tunggu bentar. Aku lagi semangat. Jadi, tambahin lebih banyak keju. Jangan tanggung-tanggung. Nah, ini baru sandwich. Nah, harus tambah lagi. Gimana ya? Lagi, lagi. Aku gak nyangka bakal bikin ini. Nanti bakal kuceritain ke teman-teman di kelas merajut. Ini menara sandwich penuh keju. Tinggal masukin ke oven. Super kenyal dan nikmat. Betty pasti bakal suka. Ini adalah karya seni. Tinggal potong jadi dua. Sekarang, mari kita buka. Oh ya, ini dia yang kucari. Gitu doang. Kok biasa aja? Jangan kasar. Ini lebih baik daripada sandwichmu. Biar dia yang nilai. Banyak banget keju. Iuh, aku gak mau makan itu. Nenek, kenapa sih? Kalau kamu bikin apa? Harusnya aku gak nanya. Itu sambal, kan? Iuh, aku butuh alat pemadam kebakaran. Jadi pemenangnya gak ada. Hah? Terserah. Ayo damai. Mau jadi bestie? Gak mungkin. Dia ngapain? Bentar. Bau apaan nih? Rasanya enak. Nikmat banget. Eh, kamu kenapa sih? Aneh banget. Aku pergi aja. Hah? Tunggu bentar. Baunya kayak kue. Cobain ah. Hmm, enak banget. Lembutnya. Aku gak tau kenapa bisa gini. Tapi aku gak peduli. Wow, aku boleh icip. Aku udah lama suka tasmu. Wow, keliatannya enak. Ini yang terbaik. Wow, kita dimana? Kalian akhirnya disini. Ayo kita mulai. Waktunya tantangan menghias kue. Aku gak sabar. Tunggu. Aku duluan dong. Silahkan. Dingin banget. Hah? Lihat tanganku. Jadi beku. Aduh. Kenapa gini? Kamu gak apa-apa. Matthew, tidak. Gimana nih? Aku harus nyairin Matthew. Tapi gimana? Bentar. Aku tau. Ayo bungkus dia pake selimut ini. Semoga kamu jadi hangat. Enggak. Ini percuma. Berpikir. Aku tau. Secangkir teh panas yang nikmat. Ayo minum. Caranya. Oh, nyembelim banget. Benar. Di piringmu ada apa? Kamu gak bakal makanya ini, kan? Hmm, coklat. Aku punya ide. Aku butuh kantong segitiga ini. Masukin coklatnya ke kantong. Lalu tuang ke es. Kita bikin lapisan coklat. Aku pengen gambar pohon. Es ini bakal ngerasin coklatnya. Oke, sekarang tinggal diputar. Tambahin lebih banyak coklat ke sampingnya. Ini bakal jadi bagian belakang pohonnya. Kita bikin jadi tiga dimensi. Seru banget ya. Oke, udah cukup. Sekarang aku butuh mixer. Taburin gula leleh berwarna di atasnya. Ini cara yang mudah buat bikin gula putar. Warna hijaunya cocok buat pohonku. Mirip daun, kan? Aku selesai. Cakep banget ya. Oh iya, kamu masih beku. Bisa tolong aku? Apa yang terjadi? Oh, ini mah gampang. Uh, akhirnya. Makasih. Fiu, aku cemas banget. Bentar, kamu bikin itu. Keren banget. Tapi aku gimana? Gimana kalau nyendok coklat ini kecangkir? Abis udah ada cara lain. Hasilnya gak bakal bagus. Stop, jangan gitu. Terus? Aku punya sesuatu. Ini dia. Terus diapain coba. Pakai itu buat naburin bubuk coklatmu. Oh, oke. Taruh seringannya di atas kue dan tuang bubuk coklat. Lalu angkat perlahan. Dan hasilnya adalah pola cantik ini. Keren banget. Kamu hebat. Kami selesai. Uh, aku terkesan. Kreatif sekali, Stacy. Alam pasti bangga. Dan pakai coklat sebagai tanah. Memul kau. Dan Matthew, aku suka desainmu. Sangat unik. Sederhana tapi efektif. Ada kontras warna yang indah. Bakal sulit nih nilainya. Kalian berdua lulus. Selamat. Tos dulu, kawan. Au, sakit. Wah, hujan tolong. Kok bisa? Kita di dalam ruangan. Rambutku bakal rusak nih. Tenang aja. Aku selalu siap. Ayo sini. Lihat, pelangi. Aku suka pelangi. Oh, aku punya ide. Lihat ini. Keren kan? Aku bisa pakai ini buat menghias kueku. Taruh di sini. Dan waktunya bikin hujan. Kita pakai glasir buat bagian ini. Corong ini melindungi coklatku. Pakai glasir warna-warni buat bikin efek pelangi. Lalu tinggal tunggu kering aja. Ini nyetain kue yang luar biasa. Aku puas sama hasilnya. Gimana menurutmu, Matthew? Wow, keren parah. Gimana cara ngalahinnya ya? Wah, cookies. Aku suka. Au. Apaan tuh? Bola golf. Dari mana asalnya? Tunggu. Hei, nyari masalah ya? Ups, maaf. Kabur ah. Aku dapat ide. Lepas bagian atas cookies ini. Lalu ambil pisau buat ngangkat isiannya. Lakuin hal yang sama pakai cookies lain. Lalu ancurin. Ancurin terus sampai jadi remah kecil. Kayak gini. Sekarang tinggal di sendok. Aku mau ngambil sepotong kue. Lalu isi pakai remah kue. Sempurna. Sekarang bikin lubang di kantong segitiga. Cukup. Lalu oles frosting hijau ke kuenya. Bikin di sekitar lubang ini. Dan tutupin sisa kuenya. Lalu taruh bola golf di atasnya. Nah, ayo cetak hole in one. Keren banget. Oke, waktunya penilaian. Silahkan dinilai. Udah selesai. Wow, bunyamu cantik, Seisi. Imaginasi mu luar biasa. Inventif sekali, Matthew. Inspirasi datang dalam banyak cara. Waktunya menilai. Kalian berdua dapat nilai tertinggi. Wow, asik. Waktunya ngerayain. Aku ngantuk. Dia gak apa-apa. Aku juga mau tidur deh. Iya, capek banget. Ini ide yang bagus. Kurang nyaman nih. Aku gak bisa tidur. Serius, dia bisa tidur gitu aja. Ini gak adil. Mungkin aku harus nutup mataku kuat-kuat. Enggak. Ini masih percuma. Tunggu, aku tahu. Ayo hitung domba. Satu, dua, tiga, empat. Ngebosenin banget. Aku ngerti kenapa orang bisa tidur pas ngitung domba. Wah, berhasil. Ternyata enggak. Mending aku bikin kue aja. Oh, marshmallow. Mirip bantal yang lembut dan halus ya. Dan rasanya luar biasa. Aku punya ide. Susun marshmallownya di sekeliling tepi kue. Lalu lanjutin ke tengah. Isi sisanya pakai marshmallow yang lebih kecil. Sekarang kita olesin frosting. Aku mau menggambar wajah. Lalu satu marshmallow lagi. Ini domba yang inget. Enggak. Jangan. Tinggalin aku. Menjauh. Aku di mana? Kamu harus bergegas. Iya, kamu bener. Bikin apa ya? Pergi dong. Aku punya ide. Aku butuh garpu dan kantong segitiga. Kita bikin beberapa lubang. Lalu isi pakai frosting biru. Tutupin kuenya pakai frosting. Sisain ruang dan isi pakai frosting hitam. Kita pakai marshmallow untuk giginya. Lalu tambahin mata. Dia serem banget. Tapi beraneku makan. Wow, cakep. Oh iya, tantangannya. Oh, mengerikan, Matthew. Berbeda total. Domba kecil yang cantik. Waktunya menilai. Kamu lulus, Matthew. Kamu juga, Stacy. Aku seneng banget. Kamu duluan aja. Oh, wow. Lihat. Hmm, baunya enak. Ini coklat putih. Nikmat. Hei, halo cowok ganteng. Hah? Oh, wow. Kamu udah sampai? Oh, ada yang neksir kamu. Dia cantik. Oh, so sweet banget. Wow, disini makin panas ya. Hei, Matthew. Sandar dong. Oh, ini yang kubutuhin. Sampai jumpa. Apa? Hah? Ya, coklatku meleleh. Hmm, aku harus gimana nih? Tunggu bentar. Kayaknya aku punya ide. Aku butuh piring ini. Lalu, tempatin di atas setengah kue. Lalu, tambahin coklat putih di sisi lainnya. Isi semua ruangnya. Sekarang, aku butuh coklat hitam. Kita gambar kelopak mata. Lalu, mulut. Lalu, tambahin kaburan. Ini jadi bintangnya. Selesai. Wow, lihat ini, Stacy. Bagus banget. Oke, giliranku. Hmm, dapet apal segar. Menarik banget. Cobain, ah. Hmm, juicy parah. Hei, coba nih. Makasih. Eeeeh, itu bahan kuemu. Jangan dimakan. Aku tahu harus ngapain. Kita ambil kue bulat. Lalu, tutup pakai lapisan gula merah. Sesuaiin bentuknya sama kuenya. Lalu, aku pangkas selebihnya. Pisau tajam ini bikin lebih mudah. Selanjutnya, kita pakai alat ini buat neken lapisan gulanya. Jadi, tepinya bagus dan rapi. Ini bagian yang serunya. Waktunya pakai cat yang bisa dimakan. Jadi, apelku bersinar. Dan jadi lebih realistis. Menjentikan kuas kayak gini bakal bikin efek titik. Tampilannya jadi lebih meyakinkan, deh. Sekarang, aku butuh lapisan gula hijau. Gadget praktis ini bisa bikin bentuk daun. Ini jauh lebih mudah daripada bikin sendiri. Kita cabut perlahan-lahan. Ini bakal ngelengkungin daun kita. Mirip daun asli, kan? Ternyata satisfying juga, ya? Kayaknya cukup, deh. Mari gulung lapisan gula ini jadi panjang. Sekarang, tusuk-tusuk gigi. Lalu kita cat. Aku pakai warna coklat tua. Dan sedikit kuning di ujungnya. Ini bakal jadi tangkai apelnya. Kita taruh di atas kue. Lalu tambahin daunnya. Selesai. Ah, kafein. Ini yang aku butuh. Waktunya habis. Ini kue kita. Itu apel yang terlihat menarik. Ah, bunyamu bagus, Matthew. Aku terpesona sama bakat kalian. Waktunya menilai. Nilai tertinggi, Matthew. Dan kamu dapat nilai yang sama, Stacy. Kita jago banget. Aku penasaran dapat apa lagi. Buka, ah. Hah, sedotan. Biasa banget. Tunggu bentar. Kamu ngapain? Isi gelas ini pakai permen. Sekarang tinggal dikocok. Aku bingung. Jadi air permen, deh. Cobain, ah. Hmm, enak. Aku buka punyaku, ya. Sisir? Yang bener aja. Tunggu. Aku punya ide. Aku bisa nyisir rambut bonekaku. Rambutnya berantakan. Kamu ngapain, sih? Ah, terserah. Rambutnya bagus, kan? Sisir rambutku juga, ah. Oke, siapa lagi? Bentar. Matthew? Kenapa kamu ngeliatin aku kayak gitu? Enggak. Jangan, Stacy. Aku pengen. Jauhkan itu dariku. Stop. Aku punya ide lebih baik. Aku bisa pakai ini buat ngukir pola di kue. Lihat ombaknya. Lakuin hal yang sama di bagian bawah. Sekarang tambahin frosting. Cantiknya. Taraaa. Wow, bagus banget. Tapi aku tahu harus ngapain. Tuang gelasir kesedotan ini. Isi terus sampai atas. Kita pakai warna berbeda. Sekarang biarin gelasirnya mengeras. Selanjutnya, aku bisa nempelin stick gelasir ini ke kueku. Bikin warna selang-seling. Lalu kasih topping marshmallow. Warna-warning banget. Aku insa aja bikin ngiler, kan? Ya iyalah. Bagus banget. Kue kita keren. Dan aku bakal menghias kueku sendiri. Oh, cakep. Penggunaan warna yang sangat baik. Dan toppingnya menarik. Secara keseluruhan kuemu luar biasa. Aku gak sabar mau coba. Sekarang giliran gue Stacy. Aku berasa di pantai. Sederhana, tapi indah. Aku harus minta tips dari kalian berdua. Kamu leluh, Stacy. Dan kamu juga, Matthew. Ini nilai akhirnya. Matthew dapat lima. Dan Stacy dapat lima juga. Kalian menang. Wow. Kita yang terbaik. Sudah mulai direkam. Sekarang untuk taburannya. Maksudku wajib ada nih. Lihat semua warna yang cantik ini. Hmm, kelihatannya enak. Nah, gak begitu istimewa kok. Tapi pake taburan oke juga. Awas, saatnya saus coklat. Untung aku suka makanan manis. Jangan kasih tau dokter gigiku ya. Hmm, idemu bagus juga. Tapi jangan berlebihan. Aku butuh sedotan raksasa untuk es krim ini. Gak sabar mau coba. Ini dia. Oh iya, beneran enak. Hal-hal baik hadir dalam ukuran kecil. Emang terlihat enak? Hmm, enak. Aku suka banget. Eh, kamu nyebelin deh. Hanya ada satu solusinya. Kamu loh yang minta. Hei! Wow, dimana kita? Bakalan seru nih. Siap buat mulai? Siaplah. Wow, lihat itu. Ini baru buah mewah. Kamu wajib lihat ini. Wow, keren banget. Beda banget sama pisangku. Gak mungkin aku makan ini. Iyuh, menjijikan. Aku bisa nyium baunya dari sini. Iyuh. Mari kita coba. Hmm, ini. Oh-oh, kayak ada yang patah. Sakit banget. Berliannya gede banget. Mari kita coba lagi. Ow, patah lagi. Kamu kira bakal gimana? Ini siapa sini? Kunyol banget. Hmm, harus aku apain? Oh, aku tahu. Ayo masukin ke pot ini. Aku butuh air. Lalu biarkan alam melakukan sisanya. Wow, lihat. Loh kok? Keren banget kan? Aku suka banget berkebun. Bentar, ini bukan pisang. Kok bisa gini? Mungkin caraku salah. Eh, ini aneh. Simpen buat nanti aja. Akhirnya, ini baru bener. Andai aku punya makanan. Ah, jangan sedih. Tunggu bentar. Silahkan. Kamu serius? Makasih. Masih ada banyak kok. Pisang ini fresh banget. Siapa yang duluan? Hmm, biar aku pikir dulu. Kamu deh. Ide bagus. Ya ampun. Aku gak nyangka. Ini donat emas. Keren. Ini donat terkeren yang pernah ada. Kamu beruntung banget. Mari kita lihat apa yang aku punya. Wah, nyebelin. Aku dapat tumpukan sampah. Jauh dari harapanku. Menjijikan. Enggak, itu kocok. Serius, aku bisa nonton ini seharian. Aku pengen ketemu sama koki yang bikin ini. Dia ibarat seniman. Ini mahakaryanya. Hmm, lembut banget. Dan serpihan emasnya nikmat. Ini harus aku apain. Maksudku, ini sampah. Bentar. Kayaknya ini bisa dimakan. Tapi mungkin kurang nikmat. Meski begitu, aku punya ide. Aku butuh semua ketenampilan kulinerku. Bentar, itu coklat ya? Iyalah. Sekarang aku bisa pake stopless ini. Aku pengen motong lingkaran dari roti. Sesuai rencana. Idemu segitu doang. Aku belum selesai. Mari buat lubang di dalamnya pake jari. Ini donat. Donat yang super simple. Tapi rasanya tetep enak. Kamu pasti suka. Hah? Kamu ngomong sesuatu? Wah, mataku jauhkan dingimu. Ups. Maaf. Lain kali bilang-bilang. Hmm, ini enak banget. Hei, mungkin ini berguna. Aku bisa melihat dalam gelap. Kamu duluan. Kesialanku berakhir juga. Lihat aja sifat keren ini. Pasti dari resto mewah. Haaah. Baju indahku harus dilindungi nih. Ini yang dilakuin orang kaya kan? Pilih nani sempurna. Hmm, enak banget. Kayaknya lezat banget tuh. Emang iya nih? Gak akan ada yang disiasiain. Lihat suapan itu. Oke, udah cukup. Dan untukku? Seriusan nih? Nasi biasa? Makanan si miskin emang nyebelin. Saus aja aku gak punya. Aw, kasihan Nick. Apa aku harus makan ini? Sebutir nasi. Lezat. Aku tahu. Tunggu. Apa? Siap melihat sulat masakan? Kamu dapet dari mana baju itu? Kalau soal makanan ngebosenin, yang penting itu tampilannya. Apa sih maksudnya? Kamu cuma harus kreatif. Hampir beres. Apa Nick udah gila? Siap. Ayo berpesta. Ada yang mau paha nasi? Kayaknya sih lezat. Jangan lupa minuman serunya. Ingat, suasana makan harus pas. Nah. Romantisnya. Hampir lupa nih. Bersulang buat kreatifitas, Hana. Hmm. Kayak surga dalam gelas nasi. Aku dulu. Tara. Kayaknya aku terjebak sama bolonya zaitun yang serem. Ya ampun. Ya mau gimana lagi? Bikin jadi gak selera aja. Kecuali kalau diubah dikit. Kamu ngapain? Gak pernah bikin gini waktu kecil. Aku jadi muka daging nih. Lari anak-anak. Lucu. Wah. Ntar lagi pasti jatuh. Iuh. Ini ngeri banget. Aku gak suka yang ini. Kalau gitu buka punyamu. Wow. Steak rosemary bertabur emas. Dan besar banget buat satu orang. Lihat nih. Aku gak pernah nolak tantangan. Lihat dan pelajarin. Semua tahu potongan yang pas. Gak kekecilan, gak kebesaran. Hmm. Gigitan sempurna. Aha. Ini udah pasti empuk. Oh ya. Meleleh di mulut. Hmm. Ronda ini nyebelin. Wow. Tenang. Aku tangkep. Apa itu cincin? Cantik dan berkilau banget. Ini buat aku. Sulit dipercaya. Hana. Nick. Hah? Kok kamu berlutut? Apa? Aku belum siap. Dia kenapa sih? Aku dulu ya. Oke. Boleh. Jadi gak sabar. Oh. Favoritku. Ikan glitter. Wow. Blup. Blup. Eh. Makanan kok dimainin? Blup. Blup. Nyam. Aromanya bikin ngiler. Hmm. Beneran seenak ekspektasiku. Hmm. Laper banget nih. Pasti aku juga dapet yang enak. Cek aja deh. Hah? Ini sih pancingan. Gak bisa dimakan. Pasti salah deh. Nikmatin aja. Awas kamu ya. Aku pasti bisa nangkep makanan lezat kok. Ih. Kok ada yang nempel di aku? Baju. Gak bisa dimakan, woy. Ngelemparnya perlu lebih jauh. Ayo. Dong. Brett. Amat. Please deh. Kamu ngapain sih? Tolong. Tolong. Aku ketarik. Sini. Kupegangin. Uh. Mulai enteng. Tarik. Tarik. Perjuangan berat nih. Wow. Hai ikan. Iya. Ada yang bisa kubantu? Wah. Ikannya bisa ngomong. Aku pengen makan sushi. Makasih banyak. Dadah. Jangan nangkep aku lagi ya. Wow. Nyam-nyam. Klik-klik. Klik-klik. Aku masih lapar. Boleh minta dikit? Hmm. Iya, boleh kok. Makasih. Hmm. Enak banget. Waktunya makan enak. Oke, langsung aja. Stop. Kali ini aku dulu. Wih, dapet rantai. Hah. Wih, aku juga mau buka. Hmm. Mie ramen kering. Dibikin jadi apa ya? Oh, aku punya ide. Masukin ke sini aja. Mantap. Tinggal tunggu. Oh, iya. Pakai cincin. Masukin. Biar bisa menangkan. Tinggal tutup deh. Sip. Mantul abis. Iya deh, iya. Perlu ku apain ya? Hmm. Ngapain bingung. Kan ada heater. Bisalah buat masak mie. Coba dulu aja kali ya. Masukin aja mie-nya. Jangan lupa airnya. Oke. Segitu cukup. Tinggal ditutup dan nyalain. Wah, bentar lagi matang. Airnya langsung panas. Hmm. Baunya juga enak. Sumpitnya malah udah kusiapin nih. Gitu doang. Aku juga punya. Hmm. Ramen? Ditaruh di heater? Apaan ini? Rantai emas? Emang bisa dimakan? Nggak bisalah. Uh, tingkat kematangannya pas. Lily nambah poin. Yes. Bisa nyalip. Selanjutnya ada blueberry. Nikmat, segar, dan sehat. Oh, asik tuh. Wah. Bentar. Tombolnya buat apa? Mana aku tahu. David, ini buat apa? Hah? Kok ada tombol? Aku juga nggak tahu. Aku pencet ajalah. Ini dia. Ah, ular. Oh, imut banget. Aku pernah punya ular di kampung. Kemarilah ular kecil. Kamu di bawah sini aja ya. Gitu doang takut. Oke, giliranku. Mari kita mulai. Lihat itu. Penggiling adonan. Hmm, aku bisa masak apa ya? Muffin? Hmm, mungkin enggak. Eh, aku bisa lihat isi pikiranmu. Apa aku punya kekuatan super? Shh, aku lagi mikir. Uh, pie blueberry. Itu ide bagus. Mulai dengan menggiling adonan. Harus bagus dan rata. Bentuk jadi lingkaran. Selanjutnya, bikin bentuk isi. Tapi aku punya cara yang lebih cepat. Aku bakal pakai ini buat motongnya. Jadi jauh lebih mudah, kan? Sekarang aku bisa taruh di atas, pie. Hmm, kelihatannya enak. Aku nggak sabar mau nyoba. Wow, kamu keren banget. Aku hebat kan bisa bikin ini? Kamu bikin aku kelihatan payah. Mari kita coba ini lagi. Jangan ular, please. Binatang lagi. Oh, itu popit. Tuh, sekarang aman, kan? Tapi bisa aku apain? Paling kumainin aja sambil makan blueberry. Bentar, aku punya ide. Isi popitnya pakai blueberry. Sekarang tuang minuman yogurt strawberry ini. Jadi creamy deh. Pastiin semua blueberry-nya terendam. Segini cukup. Lalu tuang meses. Warna-warni ya. Dan enak. Sekarang bekuin. Hmm, cakep. Mirip es loli. Bentar, ini es loli popit. Keren. Gawat. Malah patah. Ups. Kasihan, Tina. Aku tahu harus gimana. Gawat. Aku gak sengaja ngerobek paiku. Aku ceroboh. Kok kamu gitu? Yah, mau gimana lagi? Yaudahlah. Makasih, Hafa. Hah? Apa yang terjadi? Maaf, aku ketiduran. Apa? Apa yang terjadi dengan paimu? Aku kesandung. Banyak yang terjadi pas kamu tidur. Cuma ada satu hasil adil. Kalian berdua kalah. Terserah. Kami gak peduli. Mau coba? Mau banget. Dan aku ambil sepotong kue. Uh, enak. Sulit juga nyari ide tantangan. Oh, aku tahu. Ini. Tunggu. Jauh lebih baik. Bahan selanjutnya adalah stroberi. Bareng yuk. Ayo. Wow, juicy banget. Aku icip ah. Hmm, enak banget. Segar. Hei, stop. Aku gak tahan. Kamu butuh selai coklat. Rasanya bakal jauh lebih enak. Ambil blueberrymu dan masukin ke coklat. Lalu ambil sendok. Percaya deh, kamu pasti suka. Hmm, aku harus jadi koki. Ih, enak banget. Gak adil. Sini minta. Hmm, aku mau nyoba sesuatu pakai stroberi ini. Mulai dengan motong stroberi ini jadi dua. Taruh di piring untuk sekarang. Aku udah ngisi tabung suntik pakai selai coklat. Lalu oles ke atas stroberi. Kemudian tempel blueberry ke sana. Sekarang aku butuh garis coklat dan beberapa titik. Tabung suntiknya ngebantu banget. Jadi kayak kepik. Imut banget. Jadi gak tega makannya. Inventif sekali, Ava. Sebentar, biar aku foto dulu. Itu seni. Wow, pinter banget. Aku pengen juga. Ini punya aku. Ya ampun, enak banget. Serius, aku boleh minta. Bikin sendiri. Jahat banget. Hmm, bikin apa ya? Susah juga. Tunggu bentar. Aku punya ide. Aku cuma butuh tusuk sate kayu ini. Tusuk stroberinya ke tusuk sate. Lalu bikin irisan di stroberinya. Sampai di tengah aja. Lalu putar dan iris lagi. Sempurna. Sekarang aku butuh krim kocok. Dorong nozzle-nya ke dalam stroberi. Dan semprot krimnya ke dalam. Sekarang aku butuh meses. Taburin aja di atas krimnya. Hmm, kelihatannya enak. Gimana menurutmu, David? Keren, kan? Aku bangga banget. Wow, aku jadi lapar. Aku suka, Tina. Serius. Wuhu! Lihat, Alpha. Hebat, Tina. Hmm, enak banget. Iya, ini juga. Bentar. Oh, udah habis. Ronde ini selesai. Tapi... Afa, Afa, Afa. Keputusannya gampang deh. Tina menang. Sudah, kuduga. Aku emang jago. Oh, lihat itu. Tunggu. Ah, kecewa deh. Wow, minyak banyak banget. Ini maksudnya apa sih? Maksudku, ayolah. Satu doang. Seriusan. Wow, lihat. Aku beneran iri deh. Kelihatan enak. Aku jadi kepengen. Yaudahlah, terima aja. Penderitaan ini gak akan lama kok. Ini tuh sumpit. Sumpitnya kecil amat. Dapat. Semoga rasanya enak. Hmm, lumayan lah. Gimana cara ngabisinnya? Banyak amat. Serbu! Hah? Susah banget. Udah habis. Aku masih lapar. Pasti ada sesuatu yang lain untuk dimakan. Mungkin Sky mau ngasih minyak. Kok gini sih? Aku butuh sumpit yang lebih besar. Kayak gini. Wah, seru. Aku mau makan mie. Ayo! Hei, kok kayak lagi ngerajut ya? Aku adalah mesin pemakan mie. Santai aja, Sky. Oh, parah nih. Bantuin dong. Dengan senang hati. Aku udah ngarep dari tadi. Hmm, mie yang enak. Betapa aku merindukanmu. Eh, Miles. Bentar deh. Hei, kan kamu yang minta. Tidak! Aku happy banget nih. Wow, ruangannya berputar. Wah, enak. Terima kasih, Sky. Kamu baik banget. Hei, kamu berhasil. Oh-oh. Eh, kamu baik-baik aja. Tolongin gak ya? Tapi mie-nya, sayang kalau gak dihabisin. Ini bukan keputusan yang sulit. Hmm. Oh, lanjut ke tantangan berikutnya. Sosis sama timun. Bisa aku akalin nih. Rumput laut, salmon plus nasi. Jadi pengen bikin sushi deh. Hmm, perlu diapain nih? Dahlah, mulai aja dulu. Halo? Ya, saya perlu chef sushi. Tinggal nunggu deh. Sip, ini bahannya. Wow, skillnya tingkat dewa. Hah? Kok pake chef? Sushinya udah jadi. Saya bikin dua salmon roll. Bikin dongkol aja, ih. Aku juga bisa bikin yang enak. Potong ujungnya dulu. Lalu, bolongin tengahnya. Sip, udah bolong sampai ujung. Tinggal masukin deh sosisnya. Begini, pas banget. Kalau udah, iris. Dari sini sampai ujung sini. Wah, skillmu boleh juga tuh. Nah kan, aku juga bisa kali. Eh, kamu ngapain sih? Mari kita coba. Uh, berliannya bikin silau. Aduh, gawat. Kikiku. Malah rontok. Coba. Sushi macam apa ini? Nggak banget. Wah, sosis rollmu enak lho. Aduh, ini sih udah jelas. Pemenangnya Lily. Yes, berhasil. Roda bisa berputar, Sarah. Enak, enak, enak. Semuanya pasti enak. Ih, norak. Nih, kayaknya kamu perlu ini. Hmm, duit. Aku sih nggak nolak. Hadeh, maksimewah apa hari ini? Burger lapis emas plus french fries emas crunchy. Apa boleh buat? Hmm, kayaknya ada yang kurang. Oh iya, kok bisa lupa? Selfie dulu. Hashtag burger emas mewah. Hmm, selfie melulu keburu lapar. Dapet makan apa nih? Yah, burger kertas lagi. Dan tongkat ajaib. Hah? Abracadabra. Lah, kok ilang? Hehehe, kenapa nih? Oh, tongkat ngaco. Hehehe. Rrrr. 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 Rasain. Hehehe. Oh-oh, ngilang kemana? Yes, aku ambil ah. Hmm, nyam-nyam-nyam-nyam. Habisin semua. Wow, jauh lebih enak dari kertas. Ah, iuh. Sampah. Iuh, kotor. Oh, kamu lagi? Bajumu keren abis. Apaan sih? Loh, kulit pisang. Iuh, kotor. Torr, jijik banget. Selanjutnya aku mau kripik, kering, nyah, gurih. Wow, kebetulan dong. Jadi gak sabar. Lihat dulu bahannya deh. Oh, oke. Tortilla. Pasti bisa ku bikin jadi enak. Taruh dibaki beralas kertas roti. Lalu tambahin minyak. Tuangin sedikit minyak zaitun ke tortilla. Aku juga perlu bumbu. Pakai merica aja udah cukup. Setelah siap, masukin aja ke dalam oven. Yuh. Hah, ada apa nih? Oh, ups. Malah kebablasan nyulam. Biar nenek buka dulu ya. Oh, dapet kentang segar. Senangnya. Perlu dipotong-potong sampai tipis. Mantap. Kentanku udah dipotong dan siap dibikin creepy. Ukurannya udah pas buat dimasukin ke pemandang. Tinggal tunggu sampai matang. Hmm, bau apaan nih? Kayak ada asap. Oh, aku juga nyium nih. Ah, tortilla ku. Buruan angkat. Jadi gak sabar nungguin kentangku mateng nih. Oh, mulai mateng. Tangkep dulu ah. Keren. Oh, waduh. Aw, tangkep dong. Aduh, nenek. Panas banget. Masuk ke mulut. Hmm, enak banget. Aku suka loh, nenek. Oh, seneng banget kalau kamu suka. Aduh, tortilla-nya malah jadi gosong gini. Iuh, nenek yang menang. Yah, baunya emang gak enak. Penasaran bakal dapat apa kali ini? Wow, lihat wafel ini. Oh, punyaku kecil amat. Gak adil. Dan Miles dapat menara wafel. Semoga lebih beruntung lain kali. Please deh. Kalau mau komplain ke siapa ya? Aku gak suka permainan ini. Oh, iya. Harus banget melihat Miles makan wafelnya. Hei, Sky. Kamu suka sulap gak? Aku akan bikin wafel ini menghilang. Kamu akan melihat sesuatu yang istimewa. Yuk, mulai. Hmm, agak sulit ya. Gak bisa dipotong. Kapan kelarnya nih? Wafelnya terbuat dari apa sih? Wow. Hati-hati. Tidak. Wafelku. Dapet. Aku gak akan biarin wafelnya jatuh. Aku akan menyelamatkanmu. Wuhu. Hampir aja. Belum selesai nih. Harus nangkap semuanya. Ini dia. Wow. Kamu lihat gak? Oh-oh. Wow. Pasti sakit deh. Aduh, kepala aku. Jangan ngomong apa-apa dulu. Kenapa harus aku sih? Kamu baik-baik aja. Yang penting rambutku aman. Yang lain gak masalah. Oke, Wafel. Cukup. Mungkin aku harus nambahin coklat. Biar lebih lembut. Dan bikin rasanya enak. Langsung tuang. Wow. Menakjubkan. Jadi ngiler. Aku beneran jatuh cinta. Kamu lebay deh. Mulai makan ah. Hmm, lezat. Aku gak bisa berhenti makannya ini. Oh, iya. Eh, makannya gak bisa pelan-pelan tuh. Biarin aja. Kok mulai terasa aneh ya? Hmm. Ah, enak banget. Nyesel deh ngeliat kamu makan wafel. Oke, sekarang giliranku. Bakalan lama nih. Potong kecil wafelnya. Jujur deh. Gak sulit kan? Hmm, enak. Empuk dan lezat. Kamu ngapain sih? Eh, kenyang nih. Ayo sini. Hei, sering-sering aja kayak gini. Makasih ya. Kayaknya kamu harus diet deh. Perhatian! Apaan sih? Lihat nih, aku punya soda. Jangan kagum. Wadidaw! Nih, coba aja. Hmm, makasih aja deh. Wah, berhasil. Kok bisa? Peduli amat. Yang penting aku dapat makan. Hah? Cuma kosong? Pasti salah deh. Hahaha, punyaku pasti lezat deh. Coklat asik. Tapi makannya pakai apa ya? Scoop spatula sendok saringan. Gak lah, pakai tangan aja. Langsung serbu. Hmm, ambil yang banyak. Segini cukup deh. Tambah lagi, gak apa-apa sih. Jorok banget. Waduh, piringku kenapa nih? Uh-oh, perlu ku buka gak? Jangan, jangan dibuka. Hmm, aku pengen lihat. Hah, apaan tuh? Oh, coklat emas? Wow! Buka bungkusnya dan... Coklat emas kinclong! Nyam-nyam-nyam! Hmm, mewahnya kerasa di mulut. Hmm, kamu perlu ngaca deh. Hah? Emang kenapa? Waduh, gawat. Aku punya gigi emas. Enggak! Yah. Hah? Coklatku? Kenapa nih? Wow! Cakep banget! Berkilauan! Moga ada isinya coklat. Yes! Icip dulu, ah! Hmm, coklat koin emas. Uh, aku mau dong. Hmm, yang ini aja. Gak sabar bukanya. Buka di sini dan di sini. Mantap! Enak banget! Lezat abis!